Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa jahabi ahli tuka wal wafa Subhanakala ilmarana ilama alam tanah Inna ka antal alimul hakim Robbisrohli sadri wa yashirli amri Wahlul ura tamilisani yafkau kolema bakdu Teman-teman kicomannya dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Ketemu lagi bersama saya Bang Ginara Kali ini di channel Ginara Kacar Banyuwangi ya Untuk video kali ini Saya mau sentil logika ya bro ya Kaitannya dengan sebuah pernyataan Dan pertanyaan dari teman kita di Jabrian ya Mengenai seperti ini ya Saya gak bawa apa satunya ya Intinya itu Kenapa ketika ada sebuah teori baru Itu kok semuanya itu langsung Seolah-olah sinkron sama pembahasannya gitu Apa kira-kira ada sebuah komunitas Atau sebuah wadah Untuk menyamakan teori Supaya teorinya itu biar sama semua gitu Kira-kira itu apakah seperti itu Bang Anggaplah begitu ya Seperti itu kurang lebih saya nangkapnya pertanyaan itu Tak tampilin kan Samen baca itu Samen menurut samen gimana itu Maksud pertanyaannya Jadi gini teman-teman Samen tak ajak logika-logikaan Saya rasa kita semua sepakat bro Beda burung beda karakter Beda burung beda perawat Beda rasa cintanya Beda interaksinya Tentu hasilnya juga beda Dan saya rasa Pemikiran orang Logika orang Dalam berpikir Dalam mencerna Semua manusia punya ukuran dan kapasitas yang berbeda-beda Tapi kenapa kok bisa sama Apakah sengaja disamakan Atau sengaja Untuk teori itu supaya Apa ya Supaya diyakini Oh ini begini kok bisa seragam gitu loh Paham gak dari sini teman-teman Jadi apakah ada komunitasnya Apakah ada wadahnya Walau walau Saya gak tahu Yang jelas Saya berdiri atas nama saya sendiri Saya bicara semua tentang rawatan itu Ya dari pengalaman saya sendiri Tanpa wadah siapapun Jadi tentu Karena ini kaitannya dengan rawatan saya sendiri Ya tentu Apa yang disampaikan Pasti berbeda Karena saya Berdiri tidak atas nama komunitas Supaya bisa menjaga nama Atau gimana Walau walau Saya gak tahu juga ya Yang jelas Saya bicara Apa adanya seperti itu bro Saatnya kita berpikir Saya rasa ini Yang Jabri ini Ini dari Tangerang bro Dari Tangerang Saya rasa ini mulai cerdas Sekarang ini audiens Para kicomania Sudah mulai banyak yang cerdas Sudah mulai banyak yang Yang smart Kenapa Kok bisa sama ya um ya Apa kira-kira ada wadahnya Ya bisa jadi ya Dikompakkan Akhirnya teorinya itu Dikompakkan begini Bicaranya begini Nanti arahnya begini Ya kan bisa jadi Kok bisa sama semuanya Antara ini dan itu Ya bisa jadi Tetepan Tapi saya gak berani mengklaim ya Cuma ya Kalau kita bicara logika Logikan ya Anda boleh berlogika Dan Anda boleh menyimpulkan Kenapa Setiap yang saya sampaikan Penyampaian saya itu Anggaplah Beda Beda dengan semuanya itu beda bro Ya karena memang Sekarang logikanya Saya rasa Samen kan paham Samen tahu kan Bahwasannya memang Beda burung itu beda karakter Gitu loh Beda burung beda karakter Lantas kenapa Terbitnya itu kok bisa sama Gitu loh Apakah disengaja Supaya Gimana-gimana lah Ini Walau alam Kalian berpikir sendiri aja lah Berpikir sendiri aja Yang jelas Disini niatnya Saya itu berbagi Tidak ada rasa menggurui Saya rasa audiens saya Lebih tahu Bagaimana karakter saya Dalam penyampaian saya Kita semua disini itu Sama-sama belajarnya Tidak ada istilah suhu Mungkin Kalau misalkan Saya itu membuat Sebuah komunitas Supaya sama Penyampaiannya sama Ya mungkin Supaya terlihat debat Ya mungkin ini bisa jadi Ada indikasi ke arah sana Kalau saya seperti itu Sayangnya Saya disuruh buat Tab pelangganan Saya juga tidak mau Tab pelangganan yang berbayar Itu loh kan Ada kemenari yang komentar begitu Saya tidak mau Tapi pikir-pikir Wah Di youtube ini aja Kalau youtubenya berkembang Kan kita sudah dapat Upah Sudah dapat bayaran Di youtube ini Ngapain sih pakai Langganan-langganan Biarin aja lah Mengalir saja Kalau saya begitu Tak buat Simple gitu aja Terus Misalkan kaitannya dengan Penyamaan Penyampaian Apakah ini ada komunitasnya Ya Kalau saya mau bikin Seperti itu Terus ada orang yang sama Seperti yang saya sampaikan Ya saya rasa mereka semua Tidak ikut saya Dan saya rasa Pasti ada perbedaan Dari segi penyampaian Dari segi pembahasan Dari segi setel karakter Penyampaian Pasti berbeda Karena apa Orang yang apa adanya Dan ada apanya Itu berbeda bro Berbeda Ibarat langit Karbumi Orang kalau Apa adanya Ya Mengalir saja Tapi kalau ada apanya Jadi seolah-olah Menyampaikan sesuatu Karena ada apanya Jadi harus kompak Gitu loh bro Paham gak dari sini Jadi ini logika bro Ini logika Sekali lagi ini logika Makanya tak pikir-pikir Saya gak pernah Menggerakkan Pemikiran Seseorang Untuk ke arah sana Alhamdulillah Ada Jabrian Alhamdulillah Juga ada komentar Di Facebook Maupun di TikTok Di TikTok juga ada Itu rata-rata Iya bang ya Kok bisa sama Kok bisa sama Itu kira-kira Apa ada wadanya Apa Apa ada komunitasnya Sehingga munculnya itu Teori itu bisa Kompak sama Terus akhirnya Semua orang itu bisa Berbondong-bondong Mengikuti Mempercayai Tapi setelah diikuti Setelah dipercayai Nanti hasilnya Ternyata begini Ternyata begitu Berbeda Ini itu Begini Begono lah Saya rasa Ya kembali lagi bro Logikanya ya bro ya Sekarang begini Misalkan Seorang mentor Seorang mentor Misalkan Seseorang Mengaku suhu Mengaku suhu Mengaku suhu Ini pedes bro Mengaku suhu Misalkan yang mengaku suhu ini Ada orang Banyuwangi Ada orang Surabaya Ada orang Jakarta Ada orang Kalimantan Ada orang Lampung Misalkan Ini kan Tentu Di setiap wilayah Orang yang berbicara Ini berbeda-beda Wilayahnya bro Wilayah suhunya Berbeda Suhu panasnya Suhu dinginnya Cuaca hujannya Cuaca panasnya Terus karakter burungnya Ini kan berbeda-beda bro Tapi kenapa Kok bisa sama Setiap yang disampaikan Paham dari sini Verguso Saatnya kita berpikir logika Bener loh Rek Seperti yang sering saya sampaikan Pembahasan logika Yang sering saya share Itu masih 5% Teman-teman Seperti yang sering saya sampaikan Masih ada Berpuluh-puluh Persen lagi Yang akan mengenal logikamu Yang jauh lebih tajam lagi Sehingga membuatmu Menjadi orang yang bijak Menjadi orang yang cerdas Menjadi orang yang bisa Mengupayakan Upaya terbaik Untuk burungmu sendiri Karena memang Tidak ada kata suhu bro Kita semua sama-sama belajarnya Sama halnya Kayak kalimatnya Om Prio Yang sekarang lagi FYP Di TikTok ya Perawat itu Tidak ada yang handal bro Ya memang Tidak ada yang handal Om Prio Berbicara seperti itu Dikupas dengan bahasa Yang sangat-sangat Bagus sekali Om Prio itu kan Bahasanya Bahasanya sopan Bahasanya bagus Tertata Ya memang Orang-orang yang intelek Kalau saya kan Memang orang embongan bro Uang embongan Uang beringas Jadi kalau bicara Ya Nada bicaranya Ya begini Dengan bahasa yang Seperti yang sering saya sampaikan Berkali-kali Kita semua disini Sama-sama belajarnya Tidak ada kata suhu Kalau ada orang yang Merasa suhu Ya harusnya Harusnya mudah dong Merawat burung itu Dan orang-orang yang Yang suka Terusik Hatinya Kaitannya dengan Semua penyampaian saya Itu cuma orang-orang Yang merasa suhu bro Simple Loh Lah saya ini Setiap ada pertanyaan Tadi Komentar di TikTok Di Facebook Kalau memang saya tahu Ya tak jawab tahu Dari pengalamanku begini Kalau saya tidak tahu Ya saya tidak tahu Tidak pernah saya itu Ditanya sesuatu Kok selalu tahu Wajah sok tahu Apa memang benar-benar tahu Jadi video hari ini Menggutik logika saja bro Karena saya lagi Ngumbar burung Saya lagi ngumbar burung Tadi saya di channel Kinarah Filsafat Lagi bikin Ramuan soal Jahil sama madu Saya bisa cek di channel Kinarah Filsafat Cuma ini Belum tak kasih Ini Siti Jenar Belum tak kasih Ramuan itu Nanti kalau sudah masuk Sangkar Dia tak kasih Jadi intinya gitu teman-teman Kenapa ini tak angkat topik Karena ini bisa menyentuh logikamu Bisa menyentuh logika kita semua Kalau dipikir-pikir gimana Jadi Ayo kita itu yang realita Beda bro ya Antara orang ada apanya Dan apa adanya itu beda Pasti beda bro Tak jamin Jadi Kalau saya ini berdiri sendiri Bicaranya itu Anggaplah Seperti Nyeleneh sendiri Berbeda dengan yang lainnya Ya karena memang realita Saya tidak gabung Di grup manapun Saya berdiri Atas dasar Berbicara Atas dasar Pengalaman saya sendiri Jadi Ya harusnya Secara logika Kalau orang berbicara Berdasarkan versinya Sendiri-sendiri Memang benar-benar Itu realita Ya harusnya Semua orang punya cara Yang berbeda-beda Nggak harus sama caranya bro Tapi kenapa Kok sama rata-rata Ya Nggak tahu lagi Sampain aja yang berpikir Ya Paham teman-teman ya Ini nanti tak masukkan Kesangkar ya Hari ini cuma edukasi Masalah hal ini Semoga bisa mencerahkan Fikiranmu Mengedukasi dirimu Bahwasannya Kamu adalah Seorang suhu Untuk buruhmu sendiri Jadi Kamu adalah suhu Untuk buruhmu Saya adalah suhu Untuk buruh saya Kita semua sama-sama suhunya Kalau diambil dari Kalimat suhu Kalau diambil dari Kalimat secara umum Kita semua sama-sama Belajarnya Nggak ada yang suhu Nggak ada yang ahli Nggak ada yang handal Nggak ada yang Nggak ada yang Master Podo-podo Belajari Kalau sudah sama-sama Belajarnya Jangan pernah Mengklaim sebuah rawatan Itu Semua video-video saya Selalu menonjolkan Kalimat ini Karena apa Supaya mengedukasi Buat kalian semua Supaya menyadarkan Buat kalian semua Bahwasannya Memang merawat burung Yang suhu Ya perawat itu sendiri Guna lho bro Video kali ini Semoga menyentuh Logikamu Semoga mengedukasi Semoga mengingatkan Menyadarkan kita semua Dan Semoga menjadikan kita semua Menjadi manusia yang Tidak melampaui batas Dalam hal merawat burung Semoga bermanfaat Saya airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton